Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam waktu Indonesia bagian tengah Teman-teman, saya mengumpulkan beberapa kawan-kawan kita Baik itu dari Petualang Kalimantan maupun kawan-kawan Pandawa Menyikapi beberapa waktu lalu semakin banyaknya Komentar-komentar yang liar Yang sudah berterbaran secara liar tentang Pandawa 5 secara khususnya Dengan ini saya sengaja untuk ingin membukanya kepada teman-teman juga Jadi mungkin langsung saja ya tanpa bahasa basi Mungkin banyak pertanyaan selama ini kemana Pandawa 5 Apakah sudah tidak bersama-sama lagi Jadi untuk hari ini saya nyatakan kepada teman-teman semua Bahasanya semua itu benar Namun kita tidak pernah menyampaikan bahasanya kita bubar Kita masih tetap bersama-sama Hanya saja salah satu kawan kita ya bisa dikatakan gitu ya Yang memutuskan untuk melepaskan diri dari kita Sehingga tidak bersama-sama dengan kita Untuk lebih rinci masalah yang ada di dalam tubuh Pandawa 5 secara khususnya Mungkin kita tidak akan menjabarkan secara Secara gamblang ya kepada teman-teman Karena memang itu adalah urusan rumah tangga dari Pandawa 5 Sehingga untuk malam hari ini mungkin izinkan kami juga menyampaikan bahasanya Pandawa 5 sudah tidak ada lagi Namun kami berempat masih berkomitmen untuk selalu bersama Untuk saling bahu-membahu Saling support satu dengan yang lainnya Meskipun nanti mungkin kita berbeda-beda jenis tayangannya ya Teman-temannya dari channel kita Tapi kita tetap saling bahu-membahu Dan juga banyak pertanyaan mengatakan bahasanya kemana Kita kenapa tidak pernah ke kebun Pandawa 5 lagi So dengan ini kami juga menyampaikan secara khusus saya perwakilan Pandawa 5 Bahasanya kami sudah tidak akan ke kebun Pandawa 5 lagi Dikarenakan memang sudah kita tidak memiliki hak di sana Namun kita akan tetap menjaga hubungan baik Kita dengan Pak Yusran Dengan Bawajat Maupun dengan kawan-kawan kita semua yang ada di sana Mungkin di belakang kamera seperti itu ya Jadi di belakang kamera kita tetap menjalin hubungan Namun untuk kegiatan atau dokumentasi yang berada di kebun Pandawa 5 Permalam ini kita nyatakan stop sampai sini Selesai sampai sini Ya mungkin dari saya sementara ini seperti itu Semoga penyampaian saya ini juga bisa sedikitnya menjadi klarifikasi juga Buat teman-teman semua di luar sana Apabila nanti suatu saatnya nanti ada muncul pertanyaan-pertanyaan terkait kami Berempat tentang kebun, tentang Pandawa 5 Maka kami nyatakan kami sudah tidak berkecimpung di situ lagi Seperti itu Kita tidak ada sangkut paut lagi tentang kebun Pandoleo maupun Pandawa 5 pada umumnya Ya mungkin secara khusus dari kami seperti itu ya Mungkin ada tambah-tambahan terutama dengan teman-teman Petualang Kalimantan Maupun teman-teman Pandawa 5 lainnya Seperti itu Nah kami perserahkan kepada teman-teman yang mungkin ada Mungkin menyampaikan sesuatu Untuk sahabat-sahabat kita di luar sana Oke Bang Tandra Jari ujung ke ujung Amokah Oke terima kasih Bang Boy ya Udah mengumpulkan kita malam hari ini Dan ini memang kesempatan yang baik buat kita semua Biar teman-teman luar sana tahu ya Karena sebelum-sebelumnya banyak sekali yang bertanya-tanya Kemana Pandawa 5 Kemana Dan mungkin ada diantara kita mungkin Ada yang jawab Ada juga Tapi kita pasti jawabnya ada baik-baik aja kan Pastinya mikirnya mereka itu Pandawileng kenapa-kenapa Tapi pastinya Yang seperti dijawab tadi Bang Boy Nah sepertilah keadaannya sekarang Tapi di belakang itu kita tetap ada namanya Kerjasama Termasuk yang 4 sekawan ini Bang Boy ya Ya dan itu yang teman-teman perlu ketahui juga Bahwa kami tetap berjalan Meskipun apa yang kita publish Itu berbeda-beda kontennya Tetapi di belakang itu tetap kita Saling men-support Mendukung apapun kegiatan kami Nah untuk ke kebun memang Yang disampaikan Bang Boy tadi Ya Terutama saya sendiri Bang Boy Ya Sudah nggak kesana lagi Semenjak Bulan berapa ya Sebenarnya udah lama ya Bang Boy ya Udah lama ya teman-teman Itu Jadi Ya akhir tahun ya Ada sih di video saya sebelumnya Mungkin teman-teman udah pada nonton juga Terakhir kalinya ke kebun Jadi Teman-teman yang bertanya lagi Kenapa nggak kesana Ya mungkin teman-teman udah bisa Menilai sendiri Para audiens yang ada Pasti mengerti dan memahami Apa yang disampaikan tadi Bang Boy Jadi sekali lagi Untuk kedepannya Mungkin teman-teman lebih Memahami lagi Setiap kami yang Masih ada saat ini ya Apalagi untuk Empat Ini Tualang Kalimantan Ya Tualang Kalimantan Jadi kami semua yang ngumpul malam hari ini Tetap kerjasama Kedepannya Apapun yang Teman-teman lihat nanti Mungkin Nanti teman-teman mungkin Kenapa nggak pernah ngumpul Kenapa nggak pernah ini Tetap kita kerjasama Karena Saya sendiri Yagi Kaltara Tempatnya jauh disana Jadi untuk ngumpul seperti teman-teman Itu jarang sekali Pas ini kebetulan ya Ya dan malam hari ini Memang kebetulan Karena lagi ada Libur Bukan libur juga sih Omari Menanti Libur Kan udah nak belajar lagi Terus ada kegiatan juga Namanya Kita ada usaha sedikit Pasti belanja lah di kota ya Bang Boy ya Nah seperti itu Nah untuk Teman-teman yang Sering juga bertanya Kenapa Bang ingin Abang nak gabung Sama teman-teman yang Disini Kan banyak sekali Di kolom komentar saya itu Apakah itu akun palsu Atau apa Ada juga yang Komennya yang sadis sekali Tapi Saya Akhirnya Sudah setahun lah Di Youtube ya Maksudnya yang seriusnya Jadi sudah memahami Komen-komen teman-teman Yang mana yang Perlu di Memang kita kembangkan Yang mana tidak Karena disitu Saya perhatikan Banyak sekali Komen-komen Yang sadis lah Untuk Saya sendiri Tapi saya tidak Pernah menghiraukan Mungkin Seribu Sepuluh ribu Teman Sembilan puluh ribu Yang suka Seribu yang tidak suka Kita ikut pasti Yang sembilan ribunya Jadi kita abaikan Yang Seribunya itu Tapi saya percaya Teman-teman yang Ikut Kita selama ini Pasti Teman-teman yang Sangat bijak Dan sangat memahami Setiap apa yang kita Publikasikan Tidak ada yang Namanya menyudutkan Tidak ada namanya Mencari keuntungan sendiri Tapi kita pastinya Semata-mata Memang Konten kita ini Apa ya Menginspirasi Dan pastinya Memberikan edukasi Untuk teman-teman Ini ada tujuan lain Apalagi namanya Menjele-jelekan orang lain Tidak ada Pastinya konten kita ini Kedepannya apalagi Kedepannya ini Banyak lagi yang Perlu kita benahi Dari Diri sendiri Tertama saya sendiri Mungkin salah Ucapan Atau Ya komunikasi Kepada orang Itu kurang Tapi teman-teman Yang menonton Pastinya Lebih memahami Karena tidak ada yang Hasilannya Tidak ada manusia Yang sempurna lah Gimana maaf ya Kita mungkin Punya kesalahan Tapi Dari kesalahan itu Kita bisa belajar Nah untuk Kedepannya Teman-teman sudah memahami Apa yang kita sampaikan Tadi Bang Boy sampaikan Nah itulah keputusannya Malam hari ini Bang Boy ya Jadi Jangan ada lagi Yang bertanya Tentang itu Karena sudah jelas Malam hari ini Bahwa Kita sudah putuskan Nggak ada ini Bang Boy ya Sangkut pautnya Kepada Tidakobun Tidakobun Pandawa 5 Waktu 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 dan jarak Iya Tentunya 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 Tidak sempat kita Bungkut Kanjian di salah satu tempat Namun Tempat Sudah Mau tubuh Dan Perlu saya jelaskan lagi Adanya kalau Untuk di kebun ini Terutama saya Dan Pedro Tentunya Sudah Tidak berkebun Di Pandawa lima lagi, sudah berapa bulan dan kita lebih memutuskan untuk pindah di kebun Pandara sekarang ya tentunya dari satu sisi ini untuk perjalanannya juga cukup jauh dan di situ juga ada kendala juga sih yang buat kita tidak maunya lagi disana dan terus terang juga kita tidak mungkin juga akan terpaku di kebun situ terus dan sedangkan saya juga sama Mas Fitru bukan orang yang berada tentunya dan di sini di Kalimantan pun saya tinggal masih ngontrak dan juga mungkin ada kebutuhan yang lain yang tentunya tidak bisa orang tahu namanya orang sudah berkeluarga jadi ya terus terang tidak bisa non-stop di situ terus jadi tetap harus mencari pekerjaan lain begitu dan perlu saya jelaskan lagi saya pribadi dan Mas Fitru saya sudah tidak berkebun di Pandawa 5 lagi dan itu tentunya sangat berat sekali sih bagi saya namun ya tidak ada pilihan lain selain untuk berpindah kebun dan perlu saya jelaskan ada satu hal yang tidak bisa kita jadi berkebun lagi disana dan mohon maaf ya itulah yang selama ini kita buat namun belum begitu kelihatan berhasilnya seperti itu ya pokoknya mohon maaf banget untuk teman-teman semuanya mungkin cukup seperti itu saja untuk dari saya mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan perkataan dari saya ataupun oleh dari teman-teman petualangan juga mungkin ada yang mau dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua jadi pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman bank IG kebetulan malam ini kita komplit ya teman-teman semuanya hadir datang di kediaman bank IG dan malam hari ini seperti yang sudah dibahas di depan tadi bang Boy, bang Egi dan juga mas Bejo kita sudah tidak berkebun lagi di kebun Pandawa saya dan juga teman-teman mengucapkan permohonan maaf buat teman-teman semua yang sudah menyupot, mendukung mohon maaf apabila kita berkebun di sana hasilnya belum maksimal karena memang banyak faktor ya teman-teman banyak faktor yang tidak bisa kita jelaskan di video ini jadi kita mau memulai pindah kebun jadi kita mau pindah kebun di kebun bandara begitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu menyupot channel kami semua semoga teman-teman semua selalu sehat jadi teman-teman itu adalah salah satu penyampaian dari sahabat-sahabat kita dari tim Pandawa 5 dengan klarifikasi ini saya berharap sekali kepada teman-teman semua agar ini semua masalah bisa clear ya jadi tujuan kita bukan untuk memecahkan diri berpisah ataupun menjauh seperti itu tapi tujuan kita adalah untuk berkembang mungkin banyak teman-teman di luar sana setuju kalau kami berkembang dengan cara kita sendiri karena masing-masing kita memiliki ide-ide yang sangat luar biasa dan ketika ide-ide itu ingin dicapai otomatis diperlukan kemandirian seperti itu ya karena boleh dikata kami ini bukanlah yang terbesar ya bang ya di Kalimantan Utara maupun di Indonesia kita bukan yang terbesar namun kami ingin kami ingin suatu saat nanti kami bisa juga berkembang seperti itu dengan cara mandiri seperti ini kami minta maaf apabila selama ini kami mungkin ada kesalahan kekurangan maupun hal-hal yang tidak mengenakan selama berada di Pandawa 5 jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung adanya grup Pandawa 5 terima kasih atau support kalian semua di luar sana orang-orang baik yang luar biasa sehingga kami bisa sampai pada detik hari ini jadi terus dukung kami terus dukung setiap karya-karya dari teman-teman kami semua disini karena dengan dukungan kalian semua kami bisa terus semangat untuk melakukan hal-hal baru seperti itu jadi teman-teman tetap semangat tetap melakukan yang terbaik seperti itu ya bang ya dan setelah ini kita juga akan mendengar dari teman-teman kita juga di Petualang Kalimantan untuk menyampaikan klarifikasi juga ya bang ya terkait kebun Pandawa 5 dan bagaimana perencanaan-perencanaan ke depan yang akan disampaikan oleh teman-teman Petualang Kalimantan waktu dan tempat kita persilahkan bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam eh selamat pagi nih udah jam setengah satu jadi mungkin bang boy teman-teman semua saya izin mengoreksi terlebih dahulu jadi malam hari ini kita bukan dikumpulkan oleh bang boy kita bersepakat untuk berkumpul kita bersepakat untuk kumpul malam hari ini jadi disepakati bersama ya disepakati bersama untuk berkumpul seperti itu jadi bukan atas inisiatif bang boy atau bang boy yang mengajak seperti itu nah kemudian terkait Petualang Petualang Kalimantan ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi pegangan di dalam tubuh Petualang Kalimantan yang pertama itu adalah sikap untuk saling menghargai ya Pak D, Bang Ambo, Bang Chandra seperti itu dan yang kedua adalah kita saling terbuka dan kita komitmen dengan apa yang kita kerjakan artinya komitmen disini seperti ini komitmen kita komitmen untuk sama-sama terus jalan sama-sama tetapi ketika memang ada apa namanya ada sesuatu yang harus dibicarakan kita harus saling terbuka dan kita harus saling menghargai artinya seperti ini contoh sudah sering di beberapa video Bang Chandra, Pak D, Bang Ambo, saya ketika memang ada waktu yang memang terbatas ada kesibukan dari teman-teman ayo kita ngomong kita terbuka bahwa kita seperti ini nah itu yang memang menjadi pegangan untuk kami berhempat seperti itu ya Pak D mungkin ya nah terkait dengan kebun sebenarnya berat ada beberapa hal yang memang sangat disayangkan seperti itu ya sudah banyak sebenarnya yang kita kerjakan di sana sudah banyak hal-hal yang sebenarnya sangat disayangkan untuk ditinggalkan tapi kita mungkin punya arah dan tujuan yang baru seperti itu Bang ya seperti yang disampaikan Bang Boy mungkin kita juga berempat ini pengen mandiri pengen mandiri bukan dalam artian kita jalan sendiri-sendiri tidak tetapi seperti komitmen saya secara pribadi saya akan concern dan tetap komitmen untuk membantu ketika saya dibutuhkan sebagai contoh ketika Bang Boy nanti masuk ke blok punan ada perihal atau hal-hal terkait program KB mungkin atau hal-hal terkait yang bisa saya bantu maka insya Allah saya akan bantu ketika ada waktu ya begitu Bang nah itu tidak terkecuali di Bang Boy ke semua teman-teman mungkin nanti misalkan Mas Bejo ke arah selatan atau misalkan nanti Mas Petro ke arah transmigrasi tapi ternyata di sana ada seseorang yang butuh bantuan mungkin terkait program KB atau hal-hal yang lain kita siap bantu karena itu concern saya dan fokus saya dari awal komitmen secara pribadi seperti itu nah untuk memperjelas lagi mungkin terkait kebun ke depannya kita akan mencari lahan baru dan tidak lupa kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berusaha mengolah berusaha belajar mencari ilmu tentang pertanian karena itu sesuatu yang baru buat kami berempat tentunya tentang hal-hal pertanian nah inisiatif bukan inisiatif inspirasi inspirasinya tentu saya dari teman-teman Pandawa seperti itu dan terakhir mungkin seperti yang Mas Bejo sampaikan Bang Egi sampaikan Bang Boy sampaikan kita akan tetap support baik secara pribadi ataupun secara tim kita akan tetap selalu support di depan kamera ataupun di belakang kamera dan terkait Bang Yusran ataupun Mbah Wajat insya Allah kita akan tetap jalin silaturahminya kita akan tetap jaga komunikasinya kalaupun memang misalkan nanti ada kegiatan di luar misalkan ada acara atau seperti apa Bang Yusran insya Allah akan dilibatkan seperti itu misalkan nanti di rumah saya ada acara atau ada syukuran pasti tetap saya undang seperti itu mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bang Chandra Bang Ambo atau Pak Dehari Sangkil monggo jika ada penyampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman yang ada di sana sobat-sobat semua yang ada di sana jadi ini maafkan kalau ngomongnya agak sedikit kurang semangat karena sudah agak ngantuk cuman ini sebetulnya kita mau tidak mau harus menyempatkan malam ini kenapa malam ini karena kalau misalnya ditunda besok lagi kemungkinan kita gak bisa ngumpul lagi seperti ini makanya maklumnya kalau sudah tengah malam kita berkumpul karena tadi juga ada kesibukan masing-masing baru bisa sempat berkumpul malam ini jadi terkait untuk saya pribadi dan untuk mewakili petuaan Kalimantan mungkin jadi ini mungkin saya bisa agak terbuka sedikit terbuka sedikit kenapa mungkin saya saya pribadi ya yang paling tidak pernah lagi untuk ke petuaan Kalimantan ke pondok hutan sudah tidak pernah lagi ke markas Pandawa 5 karena memang sebetulnya dulu sempat diklarifikasi Mas Yogi kemarin sempat sama saya supaya tidak ada pikiran aneh-aneh supaya berjalan dengan enak ke depannya aman aman alasan kemarin ya mengantar tidak ada yang menjemput itu kemarin menjemput anak ulang haji jadi ini terus terang aja ini sebetulnya bukan faktor itu yang utama salah satu faktor itu salah satu itu ya betul bukan itu yang utama jadi saya sudah bagaimana sudah tidak tidak bisa lagi bertahan di sana karena pasti ke depannya akan ada hal seperti ini yang akhirnya kita akan angkat haji dari sana saya sudah membaca ini dari dari awal makanya saya dari awal sudah memutuskan saya tidak mau ke sana lagi dan terbukti malam ini kita akhirnya berkumpul dan ini bukan ada ini jangan sampai nanti menjadi fitnah nanti woi sih contohnya ini mungkin Mas Boyang ngajak nih mungkin si Mas Andran mungkin Mas Boyang tidak ada hal seperti itu kita semua sama-sama dewasa sudah tahu yang mana yang benar yang mana yang tidak menurut kita dan kita juga bisa menyingkapi masalah dengan benar sebetulnya ini kita akan akan bagusnya sebetulnya kita bisa berembuk cuman ada satu hal yang ada seseorang yang tidak maulah seperti itu mojak berembuk kumpul ya sama-sama seperti itu banyak sebetulnya hal yang mau saya sampaikan cuman tidak etis kalau saya sampai membuka semuanya cukup kalian tahu saja kenapa alasan kita tidak kesana lagi sebetulnya satu poin yaitu supaya kita baik-baik saja seperti itu jangan sampai dengan nafsunya kita ya kan kalau kita mau ngejar konten nih ya tidak tidak bisa dibungkiri di Markas Pandawa di Kebun Petualang Kalimantan itu adalah tempat konten yang bagus tempat mencari view yang bagus bukan betul ya seperti itu secara halusnya itulah studio kita ya seperti itu sampai ada yang bilang itu tempat syuting ya kan seperti itu padahal itu adalah tempat kita belajar dengan syuting kalau syuting kemungkinan itu di Indosiar ya setahu saya seperti itu jadi karena hal seperti itu daripada nanti menimbulkan masalah apalagi sampai yang tidak diinginkan mending saya tidak disitu lagi seperti itu terus apalagi ya sebetulnya ini ngeri nih kalau saya ngomong meledak-ledak nih cuman Alhamdulillah teman-teman nahan saya jangan dikeluarkan dulu jadi cuma sifat halusnya aja lah keluar sedikit ya seperti itu apalagi ya yang saya sampaikan ya jangan halus-halusnya jangan yang keras-kerasnya kemudian untuk masalah teman-teman disini jadi seperti yang disampaikan mas Syogi mas Bejo dan mas Boy Bang Egi dan mas Petruk kita disini bukan cuman mengejar konten kita disini lebih dari seperti saudara teman-teman jadi walaupun ibaratnya mas Egi nih punya konten punan disana saya konten makan mas Syogi konten KB pokoknya dan sebagainya seperti itu tetap pada saat kita tidak konten kita tuh ya seperti ini seperti ini dan kita sering menegur salah satu kita kalau misalnya ada yang salah seperti itu itu yang kita inginkan bisa terbuka terutama dengan Om Hari sangkir yang lebih tua kita selalu minta pendapat kita selalu sering ke rumahnya beliau untuk menghargai beliau tidak cuman melalui telpon betul ya seperti itu jadi biasanya kita saya juga kalau salah mereka tegur bang jangan begini bang kalau bisa begini begini jangan saya memahaminya karena saya salah dan itu sikap yang harus sebetulnya kita jaga kita tonjolkan betul berani menerima kekurangan kita kalau teman-teman kasih tahu jangan merasa benar terus ya tidak ada habisnya bro seperti itu jangan pandai menegur orang tapi saat kita ditegur kita tidak terima nah seperti itu kita juga harus bisa menerima masukan juga dari orang lain seperti itu jadi ya intinya kita tetap bersama tetap solid walaupun apapun itu konten kita masing-masing jalan sendiri akhirnya kita nanti tetap saling membantu saling contohnya nih mas Jonas Track ini lagi membantu pegang kamera sampai pegang lighting lagi saking baiknya tuh seperti itu jadi untuk kita tetap selalu support contohnya kalau misalnya kita ada waktu kenapa misalnya kayak kemarin contohnya saya dan lain-lain sudah jarang kepunan misalnya ke tempatnya mas Egi itu bukan berarti kita tidak mau ke sana teman-teman yang ada poin-poin tertentu tapi yang intinya kita itu ada kesibukan sendiri dan kita masih belum ada waktu ke sana kalau pengen ke sana gimana? ya memang pengen ke sana kita cuma belum ada waktu seperti itu jangan sampai nanti teman-teman mikir mereka kok sudah tidak pernah ke sini tidak pernah melihat keluarga punan di sana saudara-saudara kita di sana kita tetap pengen ke sana cuma kebetulan kita ada kesibukan masing-masing karena kita lebih mengutapangan mengutamakan pekerjaan utama kita di sini teman-teman seperti itu karena kita kan ada anak istri yang harus kita nafkahi ada dafur yang harus dihidupkan betul sekali kecuali tadi kita misalnya sudah misalnya ini aminkan ya 1 juta subscribe amin itu sudah punya pendapatan tetap ya kita pasti secara intens secara konsisten pasti untuk menunjungi teman-teman saudara kita yang di dalam sana nah di tepatnya yang butuhkan seperti itulah bukan cuma untuk saudara kita sukupunan aja buat yang lainnya juga seperti itu mungkin ya itu sedikit gambaran penjelasan dari hati saya mungkin teman-teman yang lain mungkin mas eh bang Ambo terima kasih teman-teman memberikan saya kesempatan untuk bicara sedikit prihal pertemuan malam hari ini apa itu oh ini jadi sebelumnya saya minta maaf dulu sama rekan-rekan yang di sana jadi selama ini mungkin saya yang akhir-akhir ini mungkin saya yang paling banyak membuat video yang di Pandawa 5 mungkin saya paling banyak karena saya aktivitasnya hari-hari melewati kebun Pandawa bersama teman-teman mungkin begitu cuman saya mungkin yang paling banyak merekam apa meliput 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 meliputasi mungkin pekerjaan Bang Yusran Mbah Wajat mungkin saya yang paling sering jadi mungkin mulai hari ini mungkin saya tidak meliput lagi Bang Yusran mungkin Mbah Wajat karena ada hal sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan di sini karena mungkin privasi lah gitu ya privasi tapi kalau masalah apa namanya kemanusiaan tetap tetap saya akan mungkin menjenguk Bang Yusran sekali-kali atau gimana Mbah Wajat tetap saya jenguk tapi tidak mungkin ada dokumentasinya begitu lah karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan di sini mungkin cukup sekian mungkin sudah larut malam jadi waktunya mungkin Bang Ambo mau nambahkan sesuatu bisa nambahkan sedikit kalau bisa banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua saya juga mau menyampaikan sedikit buat teman-teman semua di luar sana yang selama ini menonton kita di channel Petualang Kalimantan baik di channel Pak Dehari Sangkil Mas Paijo dan channel saya sendiri di kebun mungkin dengan Bang Yogi tadi menyampaikan tentang berkebun di mana di Petualang Kalimantan mungkin kita akhiri ya mungkin begitu ya Bang ya atau bagaimana enaknya bicara sudah selesai sudah selesai mungkin kita juga kalau dibilang gagal mungkin enggak ya karena kemarin berhasil berhasil banget sih belum gagal parah juga enggak kalau gagalnya enggak kalau untuk berhasilnya sih belum karena ada hal sesuatu karena ada hal sesuatu tadi mungkin kita sama teman-teman mungkin tidak perpanjang lagi untuk berkebun di situ kan teman-teman semua Petualang Kalimantan mungkin begitu ya teman-teman ya jadi mungkin kita mulai besok ya mungkin deh Pak Deh hari pokoknya waktu-waktu dekat inilah kita mungkin yang perlu disimpun-disimpun atau yang perlu dibawa pulang-bawa pulang kan begitu sambil mencari-mencari lagi lahan yang mungkin bisa kita pinjam mungkin begitu Pak Deh itu aja mungkin Mas Yogi oh iya bisa ya teman-teman semua itu aja mungkin penjelasan dari saya bisa disambung dengan Mas Paijo tidak panggil tompel menumbangkan sebuah lagu ya jadi apa terkait tanaman terkait tanaman yang ada di kebun Petualang nantinya kami sudah bersepakat tim Petualang saya Bang Ambok Bang Chandra Pak Deh kita akan mewariskan kembah wajat ya Pak Deh teman-teman ya nah jadi nanti monggo bahwa wajat sudah tidak perlu nyangkul lagi tinggal merawat nah hasilnya nanti biar buat bahwa wajat seperti itu Pak Deh Bang Ambok ya Bang Chandra ya nah artinya mungkin kita akan mengambil beberapa yang kita perlukan tapi yang ada sudah disitu yang sudah tumbuh yang sudah berbuah yang sudah bisa dipanen monggo mbah wajat mungkin itu terakhir dari kami Pak Deh ada sudah Bang Ambok Bang Chandra dari saya itu mungkin Bang Boy saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman dari Petualang Kalimantan Diwakili Mas Yogi Bang Chandra, Bang Ambo Dan Pak D. Arish Sangkil Jadi semoga dengan klarifikasi ini teman-teman Semua masalah Sedikit banyak Sebesar clear Sehingga teman-teman bisa lebih Leluasa untuk berkarya lagi Tidak kepikiran Untuk bagaimana melangkah maju ke depan Namun sudah dengan pasti Dengan niat dan keyakinan Sudah harus bisa Optimis Untuk maju ke depan Jadi teman-teman Sekali lagi Kami ada disini Bukan karena merencanakan sesuatu yang jahat Kami berkumpul ini Berawal dari satu-satu orang yang tidak dikenal juga Kita berkumpul Tidak kenal satu dengan lain Namun kami bisa berkumpul sampai dengan ini Karena juga Kita baru dalam satu program ketika itu Nah ketika kita sudah tidak bersama dengan salah satu teman kita Bukan berarti kita harus bubar juga Sehingga kita memang harus tetap semakin erat Tunjukkan kepada teman-teman bahwasannya Kita yang telah dikumpulkan terdahulu Juga masih erat sampai dengan terkemudian Seperti itu ya bang Amin Amin Jadi tetap saling support satu dengan lain Hubungi kami ketika kalian butuh support Demikan juga kami Mungkin ketika kalian butuh support Mungkin kami akan menyampaikan Jadi teman-teman Mungkin itu ya Klarifikasi dari kami Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Semoga Klarifikasi dari ini Bisa diterima oleh teman-teman semua Namun apabila masih ada Pernyataan-pernyataan yang masih Mengganjal Teman-teman ingin Mungkin berkomunikasi Mungkin nanti akan bisa kita Jawab di kemudian hari gitu bang ya Jadi untuk tayangan hari ini Kita persilakan teman-teman Boleh bertanya di kolom komentar dulu Nah kita kumpulkan Setelah itu nanti mungkin akan kita Jawab di satu sesi Mungkin di kemudian hari Apabila kita bisa berkumpul Kembali bersama-sama seperti ini Mungkin begitu ya bang ya Mungkin seperti itu dulu teman-teman Terima kasih sudah menyimak Klarifikasi dari kami Pandawa 5 Dan Petualang Kalimantan Semoga ini semua Bisa menjadi berkah juga Buat teman-teman semua Berkah juga buat kita ya bang ya Amin Dan semua diberi kesehatan Dan diberi kebahagiaan Amin Akhir kata saya tutup Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tadi Yopi bisik Pengen nyumbangkan sebuah lagu Lagu ciptaan buat kita Bisa mas Yopi Lagu yang kau ciptakan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih